oke so emm sebenernya sih gak terlalu penting ya yang ini cuman pengen ngasih lihat ternyata untuk mouse 585 itu si platininya bisa aus yang ini itu keli kiri jadi yang ini keli kiri nah ini ini bisa Aus ternyata oh nah ini bisa Aus jadi kalau dia Aus ntar kelinya nggak jalan kirain kemarin karena si switch-nya yang rusak keren switch yang ini yang rusak ternyata enggak ternyata di lempeng pasnya kliknya ini ada Tom apa ada lubang ke bawah gitu intinya mah disini ada ada lubang ke bawah nah disini ada lubang ke bawah jadi pasti kekiri enggak jalan keren tersebutnya enggak ternyata si platininya Aus gitu dia apa sih bahasanya teh adat Iya kayak ada lubang kebawah aja jadi si sini switch ini yang ini itu kalau dipencet yang enggak bakalan jalan soalnya kan ada lubang di bawah gitu jadi pasti anak penekan kebawah karena ada lubang jadi seperti ini enggak pencet gitu ini enggak pencet padahal ternyata masih bagus kalau teman-teman lihat ini kemarin karena dimainin mobile lejen jadi Aus nah ini masih bagus si switch-nya masih bagus kok ini disini nah itu masih bagus jadi masih bisa jalan masih bagus nah makanya disini saat saya taruhin makanya di sini di taruhin cuma sih apa aja gitu buat ngeganjel aja intinya mah nah ini saya taruhin lem jadi agak keras sekarang jadi ntar kalau dipasang kalau pas kita mencet dia bakalan enggak naik lagi soalnya udah ada penghalangnya jadi ya enggak udah bisa dipakai main main game lagi push rank oke mari kita pasang ini cuma satu tombol sih oh ya ini mereknya ini saya beli tahun 2016 jadi udah sekitar 5 tahun 6 tahun ya tahan mausnya 545 m545 harganya 435an waktu itu beli di bec Bandung lupa nama tokonya apa tunggu ini pasang nah sip udah kepasang dari pakai ini buat masukin dari ini ini cuma punya satu baut jadi udah dibongkar ya nah buatnya di dalam situ dan ini udah banyak karetnya yang terkelupas ya soalnya emm emang udah tua jadi banyak yang terkelupas udah ini sih udah rapuh tuh udah patah tapi ya masih berfungsi dengan baik ini udah masang tau tuh gauh ini udah masang tau tuh gauh ini sih kalau nyoba, ya ini udah bisa nge-try, udah bisa scroll, aman, klik gini sip, semuanya aman, maksudnya bisa lagi dipakai, sip, saya pikir kayak gitu aja intinya, ada bagian yang aus di klik kirinya, jadi harus diterung lem, dan ini gak mesti diganti switchnya ya, ini gak ada nge-ganti switch, cuma ini nge-benerin si flat yang lecet itu oke, thank you guys for watching, hope you enjoy this video